Intro Dalam menghadapi penyebaran COVID-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, tim gabungan dari Satgas Terpadu COVID-19 melaksanakan giat patroli dan sosialisasi di sekitar daerah Jalan Kalibata, Palangkaraya, yakni pada hari Rabu sore 8 April 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh perwira pengendali Ibda Iketutwarsa. Dalam tim tersebut terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Palangkaraya. Ada pun sasaran utama kegiatan ini adalah para pedagang, khususnya di Pasar Dadakan yang beroperasi di daerah tersebut. Para pedagang dihimbau agar menghentikan kegiatan jual-beli. Dilakukan pula sosialisasi mengenai dampak pandemi virus corona. Selain itu dilakukan juga sosialisasi di Masjid Darul Aman dengan tujuan menghimbau agar pelaksanaan ibadah Nisfu Syaban dilaksanakan di rumah saja. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, pada malam harinya dilakukan kegiatan pemantauan arus orang dan barang yang masuk ke Kota Palangkaraya. Ada pun yang diperiksa yaitu mengukur suhu tubuh supir dan penumpang, menyemprotkan cairan disinfektan di mobil atau truk yang melintasi wilayah Kota Palangkaraya. Ada pun pos yang ada saat ini adalah di Pos Jaga Sebangau, Pos Jaga Kilometer 11 Ciligriwud, dan Pos Pahandut Seberang. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Yonatan, Olivia Teja, Jurnal TV. Terima kasih telah menonton!